Ketua Umum Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Atal SD Pari Optimis, media cetak masih menjadi kepercayaan pembaca dalam mencari informasi. Atal menuturkan kehadiran media online kini menjadi pesaing bagi media cetak, namun kevalidan informasi dan data masih ada di media cetak. Berita di media online masih dapat diubah atau bahkan dihapus, sedangkan pada media cetak, berita yang dimuat sudah pasti melalui verifikasi ketat dan kehati-hatian. Olehnya berita yang dimuat di media cetak, merupakan informasi yang disajikan harus benar-benar valid. Yang alami itu adalah koran. Koran itu kalau sudah dimuat tulisannya, nggak gampang dicoret-coret. Nggak gampang didelate. Jadi semua kontennya dipersiapkan dengan baik. Dibuat secara hati-hati. Ditulis dengan konsep kode etik. Dia taat aja. Kalau online tidak. Karena itu banyak sekali orang tertipu di online. Banyak merasa dibohong-bohongin. Hoks belulu. Nah ini akan membuat rakyat bosan. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat tersebut juga berharap media cetak bisa menghadirkan inovasi dan berita-berita yang terpercaya. Dalam kesempatan yang sama 15 Agustus 2023 kemarin, Ketua PWI Pusat tersebut juga mengapresiasi media cetak harian rakyat Sulsel dalam menarik minat pembaca dan berharap agar rakyat Sulsel dapat menjadi leader sumber informasi di Sulawesi Selatan. Makanya saya yakin rakyat Sulsel akan bisa memelopori kembali nafas media cetak di Sulsel. Terima kasih telah menonton!